Halo guys, selamat datang di channel aku dan kali ini aku akan bertemu dengan salah satu pemilih minimarket yang ada di Ketapa Banyu ikuti Oke guys, kali ini aku sudah bersama dengan Mas Rubi siap penasaran kan siapa dia, langsung saja kita kenalannya Selamat pagi Mas Rubi Selamat pagi, segar banget nih Mas Harus dong, harus segar, harus positif terus tiap hari nih Oke betul sekali Mas, tipsnya apa sih Mas? Tipsnya ya, jaga ibadah, jaga kesehatan Oh gitu aja Murah lah Nah, Bumirsa, penasaran kan kita mau nanya-nanya apa datang ke sini Langsung saja saya mau menanyakan beberapa hal nih Mas Boleh, boleh Oke, yang pertama Apa sih Mas Jayamart itu? Dan mengapa memutuskan untuk membuat Jayamart ini? Semuanya sih kalau Jayamart ini adalah sebuah minimarket chain yang ada di kampung lah bahasanya ya Tapi, permintaan masyarakat ini sebagai masyarakat modern yang cara berbelanja yang sudah berbeda kita jawab dengan adanya Jayamart ini Oh gitu ya Mas Jadi memang tujuannya untuk memberikan kepada masyarakat Tentunya Berbelanja yang praktis lah ya Yang lebih praktis, yang lebih cepat lah enaknya gitu Mas, ada lagi nih pertanyaannya Mas Sebetulnya modal utama untuk membuat usaha itu apa? Dan bagaimana yang diterapkan kepada karyawan Mas? Oh begitu, untuk usaha sih modalnya cukup kita dengan banyak berdoa kita pinta Kemudian ada tekat untuk memaksanakan apa yang sudah kita rucamakan itu yang berusaha Dan yang ketiga adalah sistem keuangan yang harus dijaga dan diatur secara baik dan benar Jadi yang pertama adalah doa Yang kedua tekat Yang ketiga adalah Perkelolaan keuangan yang baik dan benar Itu yang sangat sulit Untuk karyawan sih cukup disiplin jujur disiplin jujur Luar biasa sekali pemirsa Nah, satu lagi nih Mas Ada gak sih tips yang ada diberikan kepada para pemirsa yang ada di rumah nih? Untuk pemirsa yang membuka usaha Tipsnya seperti yang saya bilang tadi Pertama, banyak berdoa Setelah berdoa Lakukan tekat Yang besar untuk itu Keberanian tekatnya Yang ketiga adalah Tolong jaga keuangan dengan baik Uang ini adalah sensitif Ya Dengan uang ini bisa memperbaiki hubungan Tapi dengan uang juga bisa memperbaiki hubungan Wess Luar biasa sekali Sangat inspiratif cerita dari Mas Bumi Selaku founder dari Jayamarket Yang ada di gue Aku boleh lihat-lihat minimarketnya gak? Oh boleh dong Oke Pemirsa Mari kita lihat minimarket Mas Bumi Dan kali ini aku ada di dalam minimarket Jayamarket Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton Dan jangan lupa like, subscribe di bawah ini Thank you for watching And see you